Kemudian di tahun 2019, saya menjadi dekan keempat, sampai dengan saat ini Pak Bambang, seperti itu. Jadi dalam perkembangannya akreditasinya semakin meningkat. Kemudian ketika di tahun 2017-2018 kita mendapatkan akreditasi A, kemudian mendapatkan akreditasi internasional di beberapa tahun yang lalu, di tahun 2021. Misalnya seperti itu, kemudian mendapatkan akreditasi unggul pada akhirnya. Seperti itu, untuk perkembangannya. Bersama saya Bambang Saturno, di kanan ekspirasi untuk vaksin, kemudian kanal usis selalu bisa untuk inspirasi, motivasi, dan ekspirasi. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Saturno, di kanan ekspirasi untuk bangsa. Mudah-mudahan kanan ini selalu bisa membeli inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk memberi makna 67 tahun Universitas Tiponegoro. Menurut rencana wawancara ini akan kami tayangkan dan akan kami bubukan. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumnus Universitas Tiponegoro, yaitu Profesor Dian Patna Sawitri, Sarjana Psikologi, Magister Psikologi juga, PhD. Beliau saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Psikologi Undip. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah baik, Pak Bambang. Apa kabar, Pak Bambang? Prof Dian ini lahir di Semarang, 1 September 1978. Nah, mungkin bisa dimulai dengan ibu cerita tentang pengalaman dan kenangan kuliah di Undip. Ini yang paling istimewa karena alumni pertama dari wawancara psikologi Undip. Kemudian meneruskan S2, S3 di Australia, kemudian menjadi dosen, dan saat ini menjadi Dekan. Silahkan Prof, mungkin singkat tapi lengkap. Ya, Pak Bambang Satono sudah diundang dalam forum ini. Nah, untuk saya masuk ke program studi psikologi Fakultas Kedokteran Undip untuk menempuh S1 itu di tahun 96. Jadi, Prodi Psikologi itu berdiri 95, menginduk kepada Fakultas Kedokteran Undip. Jadi, saya sebagai angkatan pertama di situ, kemudian saya lolos S1. Nah, kampusnya itu masih di depan Fakultas Kedokteran yang sekarang, tapi Fakultas Kedokteran itu belum menjadi gedung, masih sawah. Nah, jadi Fakultas Program Studi Psikologi pada saat itu adalah kampusnya itu mewah ya, mepet sawah. Nah, gitu Pak Bambang. Jadi, di tahun 96 itu sempat sebelum di situ juga kita ikut di FSM juga ya, gedung FSM juga, kemudian pindah ke kampus mepet sawah itu. Nah, kemudian saya menyelesaikannya di tahun 2000, kemudian saya melanjutkan ke program profesi psikolog ya, di Unika Sugiyo Pranato, kemudian saya mendaftar dosen di tahun 2002. Pada saat itu memang tidak harus S2, Pak Bambang, saya jadi dosen, kemudian bergulir, dan saya melanjutkan sekolah S2 di tahun 2006 sampai 2008 di Fakultas Psikologi UI. Sementara Program Studi Psikologi Undip ini tahun 2007 itu menjadi Fakultas. Seperti itu. Nah, setelah itu saya kembali lagi dari UI, kemudian kembali lagi mengajar, kemudian dua tahun kemudian saya pergi S3 ke Griffith University Australia. Seperti itu, Pak Bambang. S3 kemudian saya pergi S3 kemudian saya pergi S3 kemudian saya pergi S3. Ya, Pak B. Sebelum kita lanjutkan, mungkin menarik. Mengapa Rodian ini memilih kuliah di psikologi? Apalagi pada waktu itu kan psikologi di Undip masih semacam persiapan. Iya, betul. Jadi pada waktu itu saya masuk melalui jalur PMDK, jalur prestasi. Nah, pada saat itu memang ketika lulus SMA, saya kemana itu terus terang nggak tahu ya. Mau kemana, kalau di SMA sudah diminta mendaftar gitu. Wah, jurusannya apa ini? Padahal saya dulu dari jalur A1 fisika, namun saya nggak suka fisika gitu sebetulnya. Tapi mau ke jalur IPS, katanya waktu dulu IPS itu nggak bagus. Lebih baik masuk IPA saja. Ya sudah, saya ikuti IPA, tapi ternyata saya tidak menemukan ya. Karena tidak menemukan masuk apa gitu. Akhirnya saya cari-cari yang menurut saya tidak ada matematikanya gitu, Pak. Pada waktu itu ya. Tapi juga salah. Ternyata ada statistika dan metode belian klantitatif. Tapi ya, saya sudah masuk, akhirnya bisa. Itu saja, menghindari matematika dan fisika, tapi ternyata ya nggak. Kalau tidak salah, itu salah seorang pendirinya Pak Darmanto Yakman. Masih sempat ketemu nggak? Ya, sempat beliau adalah penguji skripsi saya di tahun 2000. Nah, kemudian beliau kan menjadi Kaprodi yang pertama di tahun-tahun tersebut. Sempat-sempat ketemu. Baik. Nah, ini sekaligus Prodian ini saksi sejarah. Mulai dari perintisan, kemudian mengabdi di situ, dan sekarang menjadi perintisan. Kan bisa nggak diceritakan perkembangannya Fakultas Psikologi Undip ini dari awal sampai sekarang? Ya, Mata Lohon. Jadi, untuk di tahun-tahun awal itu, Prof. Darmanto Yakman kan sebagai Kaprodi. Pada waktu itu, ketika saya menjadi mahasiswa, beliau menjadi penguji, kemudian saya lulus. Dan ketika saya masuk menjadi dosen, beliau masih Kaprodi, kemudian dilanjutkan oleh Pak Karyono. Nah, kemudian di tahun 2007 itu tadi, berubah menjadi Fakultas. Tadinya program studi Psikologi Fakultas Kedokteran, di tahun 2007 ini berubah menjadi Fakultas. Akhirnya, dekan pada waktu itu adalah Pak Karyono. Kemudian bergulir, saya sekolah, kemudian dekannya ganti Pak Prasetya Budi Widodo, tahun 2011. Kemudian bergulir lagi, tahun 2015 itu Bu Hasta menjadi dekan. Pada waktu Bu Hasta menjadi dekan, saya menjadi wakil dekan 4, wakil dekan bidang riset dan inovasi pada waktu itu. Kemudian di tahun 2019, saya menjadi dekan keempat, sampai dengan saat ini Pak Bambang, seperti itu. Jadi dalam perkembangannya, akreditasinya semakin meningkat. Kemudian ketika di tahun 2017-2018, kita mendapatkan akreditasi A, kemudian mendapatkan akreditasi internasional di beberapa tahun yang lalu, di tahun 2021, misalnya seperti itu. Kemudian mendapatkan akreditasi unggul pada akhirnya, seperti itu untuk perkembangannya. Ya, artinya Fakultas Psikologi ini sudah termasuk menjadi jadi orientasi para talon mahasiswa favorit. Bisa nggak diceritakan apa yang khas atau dengan kata lain, apa yang istimewa dibanding dengan Fakultas Psikologi lain di Indonesia? Fakultas Psikologi Undip ini visinya adalah menjadi pusat pengembangan psikologi berbasis keluarga Indonesia yang adaptif terhadap perubahan zaman di Asia Tenggara pada tahun 2025. Tentunya karena ini tahun 2024, visi itu sudah habis dan perlu perbaikan lagi sembari menunggu Rensra Undip yang baru, yang akan muncul di Juni 2024 ini, Pak Bambang. Sehingga kelebihannya ketika dulu kita mendirikan, para pendiri itu mendirikan psikologi undip pertama kali, memang tidak boleh sama itu visinya dengan Fakultas Psikologi UI, UNER, UGM. Kita memilih keluarga Indonesia itu yang adaptif terhadap perubahan zaman. Kenapa di Asia Tenggara? Karena Undip di tahun-tahun 2015-2020 itu ingin menjadi universitas riset. Dan 2020-2024 kan penguatan universitas riset, menjadi universitas terhadap perubahan. Untuk kita mengimbangi itu, maka kita meluaskan adaptability kita itu tidak hanya di level nasional saja, tapi ke Asia Tenggara. Seperti itu, Pak Bambang. Baik, visinya unggul di Asia Tenggara, sekolah di keluarga tadi. Tahunnya hampir habis, bagaimana? Tersapai enggak habis itu? Sejauh ini alhamdulillah tercapai. Jadi kerjasama kita tidak hanya nasional, tapi internasional. Kemudian dosen-dosen juga tidak hanya kuliah di dalam negeri, tapi sudah sebagian di luar negeri kolaborasi riset kita dengan universitas top 100-200 QS di level internasional. Seperti itu. Nah, nanti Undip ini, apa ya? Kan pematangan buat kelas di universitas ini, Pak Bambang, di 2005. Dan pencanangan visinya akan di 2024. Sambil kita tunggu secara statementnya untuk visinya seperti apa, nanti kita coba sesuaikan agar bisa terintegrasi dengan baik Fakultas Psikologi ini, Undip. Nah, sekarang kalau dilihat dari minat yang akan masuk, minat generasi muda terhadap studi psikologi ini seperti apa? Kalau common sense saya sih menjadi salah satu yang favorit untuk anak-anak muda. Ya, betul. Betul sekali. Jadi untuk animo dosen mahasiswa itu dari 2019 sampai 2024 itu malah tinggi. Jadi di saat pandemi, di saat pandemi itu kan pada turun animonya, tapi psikologi ini malah naik. Karena di situ pada waktu itu juga momen. Di 2019 saya menjadi dekan, kemudian saya coba mengembangkan social media based branding system. Sehingga pandemi ini kan tidak memimpin orang untuk datang ke kampus, melihat segala sesuatu pengumuman yang papan pengumuman dan sebagainya, tapi kita coba mengembangkan website, coba mengembangkan media sosial, sehingga informasi-informasi dari Fakultas itu bisa diakses masyarakat pada waktu itu, awal kita menggunakan Instagram, kemudian Facebook untuk yang generasi ayah-ibunya, seperti itu. Nah, animo ini semakin meningkat di 2024. Jadi ada masa ketika misalnya di tahun setelah kita terakreditasi, misalnya di tahun 2021, itu terfavorit SNMPTN dan SPMPTN seundim. Tapi di tahun 2020 itu kita sudah mengadakan, kayak Tokso Alumni Seminar Internasional yang pertama kali, di 2019 kita mengadakan Summer Course yang pertama kali, kemudian continue tiap tahunnya, dan kita mulai blasting itu di media sosial. Nah, di 2021 kita mulai menuai apa yang sudah kita lakukan di 2019 dengan terfavorit SNMPTN, SPMPTN, kemudian 2022 juga masih terfavorit SNMPTN seundim. 2023 juga 10 besar proditor favorit SNMPT se-Indonesia. Jadi menurut saya sih animo generasi Z cukup besar untuk psikologi ini. Baik, terima kasih. Dulu kalau tidak salah ya, psikologi itu kan berkembang dari psikologi pendidikan, kemudian psikologi kesehatan, kemudian yang populer berikutnya adalah psikologi industri, bahkan psikologi marketing. Tapi mengapa undit memilih psikologi keluarga? Ya, itu positioning yang kita ambil dari agar kita berbeda, tapi memiliki keunggulan. Nah, psikologi keluarga itu menurut saya juga tidak lepas dari psikologi klinis dan kesehatan, kemudian psikologi industri, organisasi, dan sosial, kemudian psikologi perkembangan dan pendidikan, karena tetap terpakai ketika kita membahas suatu permasalahan, kemudian mengambil perspektif, dan sebagainya, tetap terpakai. Psikologi industri dan organisasi misalnya, work-life balance, work-family balance, dan seterusnya, kemudian interaksi keluarga, family work spillover misalnya, atau pola pengasuhan kalau itu di ranah psikologi perkembangan dan pendidikan, seperti itu Pak Bambang. Sebuah pendidikan tinggi pada akhirnya akan dikenal, itu dari alumni-nya. Kalau sajaknya Pak Darmanto itu kan pohon dikenal karena buahnya. Salah satu contoh, kebilihan sendiri, artinya sebuah alumni sudah bisa memimpin fakultas. Nah, alumni yang lain yang bisa dibanggakan itu sekarang sudah sampai mana saja? Ya, karena saya merupakan yang tertua mungkin, kalau dibandingkan visit mungkin lain ya. Nah, ini beberapa. Jadi, setiap tahun kita selalu mengadakan talk show, kemudian band connect, dan sebagainya. Nah, dari situ kita juga lakukan research tadi, dan kita ketahui bahwa mereka juga menyebar ya di sektor swasta, di pemerintahan, sebagian menjadi wira usahawan, seperti itu Pak Bambang. Nah, jabatan Ibu sampai 2024 ini ya. Apa saja yang dikerjakan? Dan apa yang kira-kira masih perlu dikembangkan di depan? Oh ya. Jadi, untuk yang pertama adalah internasionalisasi. Jadi, 2019 itu selain social media-based branding system, saya juga mulai mendatangkan mahasiswa asing untuk datang ke Fakultas Psikologi. Yang pertama, kita mengadakan Psyche, namanya Psychology International Summer Course, Community Engagement and Visit to Cultural Heritage. Nah, itu kita adakan per tahun. Kemudian mulai 2020, kita adakan sebenarnya internasional, itu akhirnya juga bergulir setiap tahun. Tapi yang terpenting ada satu hal lagi, karena perubahan zaman yang luar biasa ini, Pak Bambang. Jadi, kalau saya mengibaratkan internasionalisasi ini, ibarat kita itu naik sepeda, tapi harus nyunggi wakul, tapi nggak boleh kemiringan. Artinya naik sepeda, tetap jalan, tugas-tugas pemenuhan indikator kinerja utama sehari-hari, tapi internasionalisasi itu sambil tangan kiri nyunggul wakul, tambah bawa gas, kira-kira seperti itu. Bagaimana kalau Pak Bambang Kemutan ini, Prof. Darmanto dulu pas sering mengatakan, kita nggak boleh pasif, kenter, tapi ngeli itu artinya kan berarti kita memiliki kontrol. Nah, kalau zaman sekarang itu sangat pas itu, jadi tidak boleh keli, tapi kita harus ngeli, tapi tidak hanya keli, Pak. Kalau bisa kita menentukan arah arus, kalau bisa arusnya diarahkan ke sini, karena kita akan menjadi rujukan kelas universitas di 2039, kalau undip. Jadi tidak ngeli-ning ora keli, tapi arusnya itu arah no. Kita ikut nyegat arus, kalau bisa kalau perlu pas nyegat, arahkan-arahkan. Itu saya mulai tumbuhkan ke dosen maupun mahasiswa. Misalnya, ada tuntutan internasionalisasi begini, Anda jadi subjek. Nah, kita adakan, misalnya persiapan studi itu, saya menggunakan predipartur orientasi, jadi bagaimana mau studi keluar negeri, misalnya partnernya ditatangkan, kira-kira areanya apa, kita siapin dulu. Jadi kita itu menjadi subjek. Kita yang merencanakan. Dan nanti di tahun sekian, mana ini outputnya? Wah, enggak ada, enggak bisa, dan sebagainya. Jadi sebisa mungkin dengan segala macam perubahan ini, jadi kalender itu kalau di Fakulta Psikologi, kita buat dari Desember tahun sebelumnya, Pak Bambang. Desember itu kita sudah punya apa yang akan kita lakukan di tahun depan. Artinya, saya ingin Bapak-Ibu dosen, tendik, dan juga mahasiswa itu tahu tahun depan itu kita mau menghadapi ini. Oh, mau ada sebenarnya internasional? Oh, ya, kira-kira pembicaranya itu calonnya ini, ini, ini. Nanti kalau dihubungi masalah, nanti enggak apa-apa. Tapi kita tahu, dijulik bahkan ada apa, ada apa, ada apa. Persiapkan dulu, template-template semuanya. Lalu di tahun itu kita action itu sudah agak-agak santai, bukan berarti April itu baru, wah, besok minggu depan kita ngadain apa. Enggak, saya sudah tahu bahwa template-template semuanya ada apa. Nah, saya mencoba meng-create iklim itu, artinya bagaimana kita itu menjadi subyek dari suatu perubahan, menjadi agent of change. Karena di era ini kita harus memiliki apa yang namanya learning agility, tahu apa yang harus dilakukan. Kita tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mungkin saya tanya ke senior saya, saya dulu enggak mengalami itu. Sekarang saya mengalami ini, gimana ya? Saya harus bisa tahu apa yang harus saya lakukan pada saat saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Jadi pembelajaran sepanjang hayat ini juga mungkin di generasi yang di bawah saya, mereka nanti akan juga menghadapi hal baru yang saya belum sempat ajarkan atau latihkan perubahan itu sekarang. Kayak perubahan itu sekarang, tapi outputnya juga ditutup sekarang. Nah, itu kan ciri khas dunia yang kita hadapi sekarang, Pak Bambang. Bro, saya mau tanya begini. Ini kan semangat internasionalisasi itu kan sangat kuat. Tapi di dalam psikologi, apalagi Pak Jarmanto sebagai pelopor psikologi unit itu, justru sering memperkenalkan psikologi Jawa. Nah, apakah itu juga menjadi salah satu ciri ya di psikologi unit? Dan apakah internasionalisasi itu hanya mengambil yang dari luar? Apakah juga mau menginternasionalisasikan psikologi Jawa ini? Kalau kita sudah menjadi subyek dan saya sendiri melakukan penelitian-penelitian pada remaja Indonesia tentang kehidupan kerja saya meng-create misalnya, adolescent parent career congruence, itu kan Indonesia banget ya. Ketika menentukan karir, ternyata congruensi karir antara remaja dan orang tuanya ini menjadi prediktor yang sangat kuat dibandingkan dengan sekedar parental expectation. Itu di dunia Asia ya. Asia itu parental expectation kuat, tapi mereka belum create itu sehingga saya meng-create kontrak itu. Dan di barat juga penelitian lain berkembang. Tapi maksud saya internasionalisasi adalah, apa yang bisa kita bawa sebagai subyek, kemudian penelitian kita entah itu psikologi Jawa, atau indigenis psikologi, apa yang menarik dari masyarakat Indonesia itu bisa kita komunikasikan ke masyarakat asing. Dan ketika kita melakukan sesuatu itu tidak hanya doable, tapi juga publishable, juga networkable, dan sustainable, Pak Bambang. Jadi kalau dulu penelitian-penelitian, kemudian kerjasama dan juga pengabdian masyarakat, hanya output terakhirnya, hanya sebuah laporan yang hanya bisa dibaca oleh kita-kita sendiri. Tapi sekarang tidak hanya doable, tapi harus publishable. Ide boleh indigenis psikologi, boleh relasi orang tua anak di Jawa, atau di Sumatera, dan sebagainya. Tapi how to make it publishable, berarti kan harus bisa mengkomunikasikannya dalam bahasa internasional, dengan metodologi yang bisa diterima masyarakat internasional, kemudian juga kebel. Karena apa? Nah, kita cermati, ini masa indikator kinerja utama, berapa jumlah kerjasama penelitian, berapa jumlah dana hibah yang dihasilkan. Nah, itu kalau penelitian kita tidak networkable, ide ini, meskipun idenya itu secanggih apapun, orang lain nggak mau kerjasama, padahal psikologi akan kuat kalau dia bisa mampu mendapatkan kerjasama yang sifatnya multidiscipline. Ini kan nggak bisa berdiri sendiri. Nah, setelah networkable, bagaimana relasi itu sustainable? Artinya, kita bisa memaparkan hasil-hasil penelitian, atau apa yang sudah karya-karya kita di sini, dan orang lain bisa menerima, dan orang lain pun bisa tidak enggan lagi untuk sharing hasil pemikirannya kepada kita, karena kita bisa memahami itu, dan menguatkan jejaring kita. Saya tetap mau lagi, kalau itu prosedural ya, artinya sesuatu yang ingin kita tampilkan secara internasional, berkomunikasi secara nasional. Tapi substansi psikologi Jawa, khususnya ini, ini menurut saya luar biasa. Karena banyak orang, terutama sekarang ya politik ya, psikologi politik, banyak orang yang tidak memahami daya komunikasi orang Jawa, atau tokoh Jawa itu. Itu paling sering susah, maksudnya orang Jawa bilang iya, orang Jawa tersenyum, itu belum tentu, itu sesuai dengan yang diharapkan. Nah, inilah saya kira yang menarik, yang banyak misliving ya, penafsirannya dari psikologi. Ini orang kok aneh ini ya. sen kanan belok kiri, dan sebagainya. Karena menurut saya nggak memahami itu. Nah, Bu Dian apa komentarnya? Saya juga termasuk yang tertarik ya. Jadi fase saat ini adalah psikologi Jawanya Pak Darmanto, itu kan luar biasa sekali. Jadi beliau mengeluarkan buku dan sebagainya. Nah, kemudian era itu berkembang ke arah ketika ada masa di mana tidak ada target, kemudian muncul target-target baru. Sehingga kita sepertinya kok disibukkan untuk itu. Nah, namun menurut saya ya, dari teman-teman yang saat ini sudah mulai kuliah S3, jadi kita itu setiap tahun ada 10 orang sekolah itu datang dan pergi lah, kira-kira seperti itu. Teman-teman ini sedang menuntut ilmu untuk S3, dan kemudian menarik sekali itu misalnya, ada yang sekolah mendalami psikologi politik misalnya. Saya sih dari tadi, psikologi Jawa itu sudah kita coba angkat di dalam satu mata kuliah namanya psikologi lintas budaya. Nah, di psikologi lintas budaya itu kita tidak hanya mempelajari misalnya budaya Jawa, tapi cross-cultural ya, budaya individualis, kolektivis, kemudian di S1 kita juga ada mata kuliah namanya psikologi Nusantara, misalnya seperti itu. Nah, ini sedang kita coba tumbuhkan kembali riset-riset apa yang akan menarik dari situ. karena ada masa di mana Prof. Darmanto ini gerah kemudian agak terputus untuk penitisan dari psikologi Jawa. Namun, sejauh ini kita tetap mencoba mengembangkan itu dengan melihat peluang-peluang dan potensi dari apa yang sudah dilakukan dosen. Misalnya, tentang relasi orang tua dan anak. Kemudian mungkin yang paling hangat itu politik ya. Jadi dunia politik bagaimana pemimpin Jawa ini berkomunikasi, menggunakan pakaian tertentu, apa yang berusaha dia tunjukkan, dan seterusnya. Nah, ini kami sedang coba juga ya, dari teman-teman yang sedang studi lanjut, kemudian dengan pergantian visi ini Pak Bambang, tadi Pak Bambang mengatakan ya, dulu ada psikologi perkembangan, pendidikan, kemudian industri organisasi, sosial, klinis. Nah, sekarang dari konstelasi tuntutan dari kementerian dengan indikator kinerja dan sebagainya, kita sepertinya mulai akan switch ke kelompok studi. Nah, kelompok studi ini merupakan sisi aplikasi dari psikologi perkembangan, pendidikan, dan sebagainya. Misalnya itu ketika nanti suatu saat ada penelitian tentang kepemimpinan politik dari perspektif budaya Jawa, dan sebagainya, mungkin di 2025 ini akan berdiri untuk kelompok studi yang akan barangkali bisa menindaklanjuti apa yang dirintis oleh Prof. Darmanto, dan juga penduduk kami yang lain seperti itu. Jadi perubahan-perubahan ini memang kebetulan ini masalah transisi yang ini ya, momennya 2024-2025, visi undip berubah, visi psikologi juga berubah, tapi di 2025 ini kalau kita lihat fase panjang roadmap undip ini ini kan pematangan universitas perkembangan. Nah, PR adalah bagaimana sesuatu yang indigenis, sesuatu yang tradisional, itu bisa publisasi, bisa networkable dan sustenable. Teman kami ada yang tidak mengembangkan terapi, ilang, awas, tidak melulu, ada judul psikologi Jawanya, tidak. Karena dia bergerak di psikologi klinis, kemudian kita punya pusat pemberdayaan keluarga, nah, dia ada yang banggar misalnya terapi, ilang, dan awas. Nah, kemudian saya, dari Center for Career and Capacity Development Studies, itu kayak kebalet-kebaletan banget, tapi yang saya create itu instrumen konstruk barunya adalah itu tadi, kongruansi karir remaja orang tua, budayanya, ya kalau ditinjau dari psikologi lintas budaya, saya akan bahas power design index, kolektivisme, individualisme, tapi karena saya penelitiannya pada masyarakat Jawa, ya bisa jadi, itu juga bisa. Baik-baik, Bro, izinkan saya begini, memberi latar belakang. Saya pernah mewawancarai Rektor Unibro Malang, dia mengatakan begini, ya memang kita harus internasional supaya dikenal oleh orang luar, tapi apa gunanya kalau nggak bermanfaat untuk masyarakat kita sendiri? Satu. Kemudian yang kedua, saya pernah mewawancarai Dekan Fakultas Psikologi UI, mungkin Pro Pasti kenal. Itu studinya dia tentang Pak Harto. Mungkin kalau undepiri studi tentang Pak Jokowi menarik sekali. Betul, kongruensi karir itu saya pernah terpikir, kemarin itu kan ada beragam hibah penelitian, apakah kongruensi karir, apakah dinasti politik, dan sebagainya. Itu tuh menarik. Ini sambil kita memang sedang mempertimbangkan, ini agak sedikit berlalu sedikit ya, masa transisinya, karena kayaknya agak pegang gitu loh, masa-masa. Aduh, ini gimana nih? Mungkin nanti di agak sedikit lagi setelah pelanikan. Melanikan presiden baru. Benar-benar. Cuma memang kalau kita memanfaatkan semangat Pak Dharman, orangnya kan kreatif sekali. Jadi pasti yang gitu-gitu itu kalau Pak Dharman masih ada, pasti dipikirkan beliau. Betul, betul, betul. Jadi Pak Dharman itu pernah bersama saya di sebuah lembaga kecil, itu Koran Kampus Manunggal itu. Itu kita bikin lomba menulis tentang wawasan identitas yang waktu itu programnya Gubernur Ismail. Jadi pikirannya itu pikiran yang besar-besar walaupun lembaganya kecil. Baik, sekarang ini nanti ngobrolnya kemana-mana. Terakhir mungkin apa harapan ya terhadap, ini kan apalagi perubahan visi dan sebagainya tadi, ke depan apa yang diharapkan dari mahasiswa yang sekarang ada, alumni, staff, pengajar, dan mungkin juga calon-calon mahasiswa baru. Apa yang disampaikan? Kalau pemikiran strategi saya untuk psikologi itu adalah membangun fakultas psikologi prioritas untuk maju bersama undid jaya. Kira-kira seperti itu ya Pak. Prioritas itu akronim yang saya coba terjemahkan bagaimana orang yang tadinya mungkin belum sebagai dosen, belum memprioritaskan pekerjaannya, waktunya itu semakin memprioritaskan. Mahasiswa juga semakin memprioritaskan. Tendik juga. Jadi prioritas itu yang pertama adalah percaya diri. Saya ingin membangun fakultas yang percaya diri. Bukan karena pada internasionalisasi perubahan, dosen kok harus sekolah S3 dan sebagainya. Kita coba bangun sosial media branding sistem itu untuk membuat dosen mahasiswa Tendik juga percaya diri. Akreditasi unggul, internasional. Saya harap dosen juga berubah konsep dirinya. Tadinya dari mungkin program studi yang kecil, dibawa fakultas ke dokteran, menjadi fakultas. Tadinya akreditasinya belum A menjadi A, sudah A sekarang internasional. Percaya diri. Tidak hanya di ganjah nasional tapi internasional. Kemudian juga relevan. Jadi ilmu-ilmu yang saya diajarkan di fakultas psikologi harapannya relevan. Gak gimana bisa relevan kalau dosennya tidak mengupdate ilmu. Berarti dosen itu menjadi subyek, Tendik juga kegairah. Untuk dilanjut Tendik ini luar biasa Pak Bambang di tahun ini terutama. Mereka tadinya belum ingin sekolah, ingin sekolah bagaimana ekselen servis kita kembangkan. Pelatihannya new employee orientation setiap orang-orang baru ini kita selalu berikan pelatihan-pelatihan undi itu sekolah. Kemudian kita coba juga inklusif. Artinya setiap orang saya inginkan untuk terlibat. Melu hantar ini ya, gangrung ke B juga. Jadi tidak sekedar kerja, nutul absen, pulang. Kemudian relasi dengan universitas juga. Saya ingin psikologi itu maju bersama undi, tapi undi juga maju bersama fakultas psikologi. Undi juga bangga punya fakultas psikologi. Akhirnya adalah bereputasi. Akhirnya kita menginginkan apa yang kita lakukan itu itu bermakna, bermanfaat di masyarakat, di level nasional maupun internasional seperti itu. Menghadapi tantangan yang berubah. Kalau dulu kan tidak ada. Ayo kamu jumlah dosen tamunya berapa. Sekarang kan berubah. Dulu mungkin di 2019, saya jumlah tamu dalam dan luar negeri total 7. Tapi sekarang tamu asing itu 3-8, tamu dalam negeri harus 1-1, kira-kira seperti itu. Jadi balansi resursus idealisme yang Bapak sampaikan tadi, bagaimana kita tetap melakukan sesuatu yang idealis, hal-hal besar, meskipun mungkin fakultasnya kecil, hal besar, tapi harus tidak di sini dan di sini, realistis. Mana yang prioritas, mana yang enggak, seperti itu. Jadi harapan kami fakultas psikologi ke depan untuk percaya diri, untuk sivitas akademikannya. Kemudian kami bisa menyajikan ilmu yang relevan, sehingga employee duty mahasiswa alumni itu tinggi. Dan inklusif, kita menerima semua orang, membuat orang ini merasa memiliki, tapi juga undib itu juga merasa memiliki fakultas psikologi juga. Dan akhirnya menjadi bereputasi bersama dengan naiknya reputasi undib juga. Kira-kira seperti itu, Pak Bambang. Baik. Terima kasih sekali, Prof. Dian Ratna Sawiti, Kerjana Psikologi, MSI, PhD, dengan fakultas psikologi undib. Mudah-mudahan apa yang disampaikan memberi semangat kepada kita semua untuk melihat fakultas psikologi ini benar-benar menginternasional, juga menggali psikologi bukan hanya dari Indonesia, tapi juga Jawa yang menjadi tempat lokasi dari Fakultas Psikologi Universitas di Ponogoro. Sekali lagi terima kasih dan sukses, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bersama saya, Bambang Saturno, di kanan ekspirasi untuk vaksin, mudah-mudahan kanal uji selalu bisa mempunyai ekspirasi, motivasi, dan ekspirasi. Terima kasih.